Pasca terjadinya kecelakaan maut perahu speedboot di lokasi wisata telaga sarangan Magetan, Jawa Timur yang menewaskan sopir perahu speedboot. Saat ini polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk wisatawan yang menumpang perahu di perahu sopir tewas. Dalam waktu dekat petugas akan menetapkan tersangka. Pasca terjadinya kecelakaan air di lokasi wisata telaga sarangan Magetan, Jawa Timur, saat ini polisi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk penumpang perahu. Diketahui korban meninggal dunia bernama Sudarmin, 54 tahun warga desa ngancar kejamatan Pelawasan yang kesehariannya menjadi sopir perahu speedboot di sarangan. Untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan karena perahu speedboot itu bertabrakan, petugas saat reskrim memanggil para saksi untuk dimintai keterangan. Para saksi yang diperiksa petugas itu terdiri dari tiga penumpang kapal, satu warga sebagai saksi mata dan sopir perahu speedboot yang terlibat kecelakaan dengan korban. Pihak penyidik masih melakukan penyelidikan tentang terjadinya kecelakaan speedboot yang ada di sarangan. Nah dalam hal ini kami masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan itu apa, sehingga kita perlu menemukan apakah perbuatan atau peristiwa ini merupakan peristiwa pidana atau bukan. Kalau memang perkara ini merupakan suatu peristiwa pidana, maka perkara ini akan segera kami tingkatkan ke proses penyelidikan dan kita akan mencari siapakah pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Sesuai laporan dari masyarakat yang telah kami terapkan adalah pasal 359 KMHP, yaitu karena lainnya mengibatkan orang lain meninggal dunia. Dikatakan AKP Rudy Hidayanto, selaku kasat reskrim Polres Magetan, saat ini masih pemeriksaan saksi-saksi apabila ditemukan unsur pidana akan naik ke tingkat penyidikan. Dalam hal ini pihaknya terapkan pasal 959 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam waktu dekat, akan menetapkan tersangka dibalik tabrakan perahu speedboat di Telaga Sarangan.